Halo Halo dengan saya Musyaya masih di seri membuat website blog menggunakan Laravel 8 untuk sebelumnya kita sudah pernah coba buat menggunakan ck editor tapi masih ada adalah ketika kita buat gambar dia tidak mau panggil jadi kita akan berbaiki masalah ini kita akan menggunakan pk dari Laravel manajer dia ada di unisarp kita payo Laravel manajer instalasi pilihan instalasi kemudian kita akan run Oke buka terminal kemudian kontrol pilih untuk bukanya teman-teman bisa pakai kontrol petik atau terminal Hai warun terminal setelah itu disini akan ada suatu kayak memberitahuan bahwa kalau versinya teman-teman ini dia lima lima ke atas maka skip dan lanjutkan ke yang nomor tiga oke karena kita versinya adalah versi 8 kita akan langsung ke nomor tiga ini kemudian ini setelah itu yang ini yang ini juga kemudian kita buat suatu stripping dia akan menggunakan menyimpan datanya ke dalam storage dan ini kalau teman-teman menjalankan yang di atas ini maka akan dibuatkan di dalam confignya yaitu lfmbhp ini untuk konfigurasinya ada di sini oke dan di public vendornya sudah ada seperti ini oke kita akan sepatutnya kenakan banget brand yang defaultnya kemudian kemudian taran ini untuk dibuatkan suatu storage untuk menyimpan fotonya nanti kemudian teman-teman bisa edit kemudian url nya kita akan gunakan ini apa-apa kemudian kita akan taruh di rootweb setelah itu untuk demonstrasinya teman-teman bisa kunjungi ini ini saya akan popos dulu kemudian kita coba lihat demo nya jadi dari file manager dia tepat terhubung atau terkoneksi dengan ck editor tnce, sombernotes, standalone dan saya juga melakukan embed saya akan gunakan ck editor jadi setelah install asinya selesai teman-teman akan diarahkan ke integrasi dokumen oke kita akan gunakan ck editor jadi kita akan milih yang atas ini opsi 2 untuk dini nci kita akan gunakan ck editor oke pertama kita akan siapkan scriptnya kemudian scriptnya kemudian scriptnya ini dia akan masuk ke sini jadi disimpan di option kemudian opsi nya dia dipanggil disini untuk melakukan pengeditan di editornya oke supaya ketika kita tambah ini ini nya bisa jalan ini kita akan copy kan ini kalau itu kita ke sini view admin post kemudian create.play.php kita ini kita hapus ini kita pastikan yang baru ini ini file manager sebelumnya di public kita sudah diberikan yang namanya file manager oh ini di rootnya tadi kita sudah dibuatkan file manager kemudian kita akan berikan ini kemudian kita lihat di dokumentasi dia id nya adalah my editor sedangkan id kita adalah editor jadi kita akan gunakan editor nya my nya kita akan coba bila kita refresh akhirnya dia hilang karena oh ketika kita menggunakan lara file manager dia menggunakan jika edit versinya yang 462 sedangkan kita pakainya yang versi 5 jadi kita akan push dan kita akan gunakan yang versi 4 refresh oke nah dia muncul seperti ini kita akan melakukan pengetesan kemudian kita akan pilih gambar seperti ini oke sebelumnya saya sudah pernah masukkan gambar untuk masukkan gambar teman 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 kita klik ini kemudian upload pilih gambarnya seperti ini seperti ini kemudian kita akan gunakan ini sebagai gambar confirm oke ini adalah pengaturan seti lebar tinggi dan lain-lain secara langsung aja dia akan masuk ke sini oke kita akan lengkapi kategorinya kemudian kita akan tambah saya sukses data berhasil ditambahkan kemudian apabila kita kembali ke elemen awal jadi datanya dia sudah sudah kembarnya oke kita akan kembali lagi selanjutnya kita akan melakukan yaitu edit data jadi kita bisa copy ini kita paste ke edit data seperti ini oke apabila kita edit data kita maka disini dia ada edit data kemudian untuk daripada nanti teman-teman melakukan 2x setup yaitu setup di grid dan juga setup di edit maka kita bisa buat untuk setup setup jadi kita akan buat order baru semuanya jika editor disini kita akan buat setting kita akan masuk kemudian setting nah disini kita tinggal langsung input jadi jadi ck editor kemudian setting seperti ini dia masih sama ini kita akan taruh di dalam grid kita refresh kita kembali kita akan tambahkan dan ini sudah ada untuk ck editornya jadi disini dia dapat di atur ketinggiannya fokusnya menggunakan setting ini kita cuma melakukan sekali setting kemudian dia akan digunakan di edit maupun di dalam grid oke kita melakukan edit data edit kemudian kita akan buat data ngasal kemudian kita akan tambahkan file oke ngitip kita berhasil diubah kita kembali ke halaman awal kemudian kita akan lihat ini ini adalah datanya tadi untuk ketinggiannya sama lebarnya teman-teman bisa sesuaikan dan untuk datanya dia tadi disimpan di storage foto kemudian di satu ini kemudian ini data-data ini juga di database dia menampilkan order oke kita kembali lagi kita melakukan untuk habus data ini kemudian gambar ini selesai apabila kita klik kemudian kita dapat delete juga kita melakukan crop resize move dan lainnya kita cek di sini datanya tadi bilang yang gembar toko roti oke kita melakukan crop dan ini untuk reverse oke sekian dulu dari saya terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih